Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat pagi semua kesayangan Ibu Nia Apa kabarnya hari ini Tetap semangat dan selalu ceria Sekarang LKS nya dibuka Halaman 49 Hari ini kita akan mempelajari Tentang kehidupan manusia Pada masa praksara Sekarang Ibu Nia mau bertanya Apakah kalian Sudah mengetahui Apa itu masa praksara Masa praksara Masa dimana Manusia belum mengenal tulisan Di video ini Ibu Nia akan menjelaskan Manusia pada masa praksara Luangkan waktu untuk membaca Buku-buku Baca-baca Buku baru Slide kedua Kehidupan manusia Kehidupan manusia prasejarah di Indonesia Dipelajari dari berbagai temuan Para ilmuwan sejarah Seperti Fosil dan benda-benda Peninggalan manusia prasejarah Fosil sangat penting Dalam mengungkap Jenis-jenis manusia Apa saja Yang mendiami wilayah Indonesia Dan bagaimana Cara mereka hidup Slide ketiga Praaksara atau masa prasejarah adalah Zaman manusia belum mengenal tulisan Masa praaksara juga disebut Zaman nirleka Yang berarti Zaman ketika tulisan belum ditemukan Nir artinya tidak Leka artinya tulisan atau aksara Slide keempat Secara garis besar Seluruh kurun waktu sejarah Dibagi menjadi dua Yaitu Masa praaksara Dan masa sejarah Masa praaksara Merupakan zaman manusia Belum mengenal tulisan Masa praaksara Dimulai sejak adanya kehidupan Di permukaan bumi Hingga manusia mengenal tulisan Sedangkan Masa sejarah atau aksara Masa dimana Manusia sudah mengenal tulisan Dengan demikian Dapat dikatakan bahwa Perbedaan masa praaksara Dan masa sejarah Didasarkan pada fakta Apakah manusia Sudah mengenal tulisan Atau belum mengenal tulisan Slide kelima Jenis-jenis manusia purba di Indonesia A Megantropus paleojavanicus B Pitekantropus Dibagi menjadi dua Yang pertama Pitekantropus mojokertensis Dan yang kedua Pitekantropus erectus C Homo Dibagi menjadi Tiga Homo wajokensis Homo soleensis Dan Homo sapien Tabel manusia purba di Indonesia Kerjakan di buku tulis Tuliskan nama kalian Dan tanggal Soal ditulis kembali Dan dijawab Setelah selesai Foto tugas yang telah Kalian kerjakan Dan kirim ke email Atau ke WA Ibu Nia Silahkan Kirim ke salah satunya Jawaban paling lambat Hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 15.00 Atau jam 3 sore Kumpulkan tugas IPS Selama belajar di rumah Dan diserahkan setelah masuk sekolah Jika ada yang belum kalian paham Silahkan WA Ibu Insya Allah Akan Ibu Nia jelaskan Selamat mengerjakan Tak terasa tahun demi tahun Telah berlalu Beban yang berat Kini sudah berkurang Dan sangat aku syukuri Ibu Randy besok harus beli Buku dan alat tulis yang baru Iya Nanti Ibu belikan ya Tapi sekarang pakai tas yang ini dulu Kita ingin semua anak-anak dapat belajar dengan baik dan nyaman Bu Bu Sekarang Randy sudah bisa beli buku Ada sekolah dan tas Bu Dengan ini Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Tidak ada hal yang paling membanggakan bagi seorang ibu Selain melihat anak memiliki semangat tinggi untuk terus bersekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!